Saya bersyukur saudara pada hari ini, pada malam ini kita akan sama-sama belajar lagi Tentang kebenaran, tentang sebuah kebenaran Thank you for lagu yang dinyanyikan Reckless Love Judul pada malam ini saya juga akan beri judul dengan sama nyanyiannya Yaitu Reckless Love Kalau Anda lihat kamus, Reckless itu artinya apa? Ceroboh sembrono Tapi lebih sering saya pakai ugal-ugalan Kasih Tuhan itu atas Anda itu ugal-ugalan, keterlaluan Kasihnya sangat keterlaluan Saya berdoa malam ini supaya setiap kita bisa merasakan ini Bukan sekedar mengerti by teori Atau melihat dengan ayat-ayat, bukan cuma itu saudara Tapi Anda mengalaminya Saya senang tadi Liriknya berkata, tidak ada kegelapan yang tidak diteranginya Tidak ada gunung yang tidak akan didakinya Saudara tidak ada laut yang tidak akan dijalaninya Bahkan tidak ada api yang tidak didatanginya juga Satrami Sabet Igu Ada pribadi keempat di sana Amin Ketika Yesus lagi berdoa di bukit Di tengah malam buta dan melihat anak-anaknya Murid-muridnya lagi kena badai di laut Dia tahu saudara dan dia kejar Tapi dia enggak bingung nyari perahu saudara Dia enggak bingung nyari perahu Dia juga enggak bangunin nelayan Atau tukang perahu enggak saudara Dia jalan di atasnya Hanya itu satu hal Apain? Menolong dan mencubai Murid-muridnya Nah saudara yang dikasih Tuhan Saya akan kasih dua ayat dulu Sebelum saudari saya, family saya, Ibu Maria akan sharing Saya berharap Anda masih ingat tahun lalu Di sekitar Januari, Februari Saya lupa persisnya Beliau juga sharing saudara tentang kasih Tuhan Nah hari ini Saya yang minta memang Karena ada kasih Tuhan yang dinyatakan lagi Saya garis bawahi saudara Kasih Tuhannya dinyatakan lagi dengan ajaib Dan bagi saudara yang percaya Saudara akan mengalami juga kasih Tuhan ini Saudara Dan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi Yunus 15 ayat 13 Saya ambil dari TSI Terjemahan Sederhana Indonesia Versi yang ketiga Ayatnya berkata Kasih yang paling luar biasa terlihat Ketika seseorang merela mengorbankan diri Demi menyelamatkan sahabat-sahabatnya Saudara lihat Kasih yang paling luar biasa Tidak ada yang lebih luar biasa lagi Itu terlihat ketika seseorang Rela mengorbankan diri Demi menyelamatkan sahabat-sahabatnya Siapa sahabatnya? Anda dan saya Kasihnya yang paling luar biasa itu dinyatakan Ketika dia mengorbankan dirinya Kapan? Ketika dia disalib Kalau ayatnya versi TB itu depannya simpel Tidak ada kasih yang lebih besar Siapa yang ngomong nih? Tuhan Yesus sendiri Artinya apa? Kalau dia sebagai Tuhan Dia sebagai Allah Pencipta Dia sebagai semua di atas segala-galanya Adalah dia sendiri itu doang Kalau dia berkata Tidak ada kasih yang lebih besar Artinya apa? Tidak pernah ada lagi kasih yang bisa lebih besar Dari kasih ini Amin? Saya garis bawahi Saudara mau nyari kayak apapun Saudara di seluruh penjuru manapun Tidak ada kasih yang lebih besar Dari kasih yang dia berikan buat kita Buat Anda dan saya Amin? Nah sebab itu dari sini Saudara Tahun lalu kita sepanjang tahun Bicara tentang kasih terus Sebagai fondasi Yang tidak tergoncangkan Dan ini akan saya ambil lagi ayatnya Tapi tahun ini pun saya akan bicara itu Tapi lebih maju sedikit lagi Esus 3.16-17 Aku berdoa supaya ia menurut Kekayaan kemuliaannya Menguatkan dan menegukan kamu Oleh rohnya di dalam batinmu Saudara Paulus berdoa Kepada jemaatnya di Ephesus Supaya apa? Supaya mereka Menurut kekayaan kemuliaannya Kekayaan kebaikannya sebenarnya Saudara Itu dikuatkan dan diteguhkan oleh rohnya Roh Kristus sendiri Di dalam batin mereka Sehingga oleh iman mereka Imanmu Kristus diam di dalam hati Dan kamu beraka serta berdasar di dalam kasih Amin Saudara Oleh imanmu Saudara Saya mau bilang sekali lagi Jadi tetaplah Saudara Tetaplah Berada di dalam posisi yang semula Bahwa Anda terus menggunakan imanmu Saudara Kepada Tuhan Walaupun kelihatannya semakin Tidak jelas Saudara Tapi Tuhan Anda itu tidak pernah tidak jelas Karena tidak ada kasih yang lebih besar Yang bisa diberikan Amin Tidak ada Saudara Tidak ada lagi Jadi kalau tadi ada yang bilang sama sana Pak katanya Banyak yang imannya ropoh Saya bilang doang-doang Saudara Itu pilihan Bagi kita mendoakan Iya Tapi saya percaya Anda dan saya tidak akan ropoh imannya Kenapa? Karena ini Saudara Makanya Paulus sampe nulis Aku berdoa Tapi sekali lagi Untuk mempertahankan iman Saudara Konsisten terus Itu tidak ada cara lain Kecuali Kecuali apa? Anda berakar Dan berdasar terus Dalam kasihnya Ayat Yang sama Saudara Versinya Versinya Dan aku berdoa Agar dia mencurahkan ke atasmu Kekayaannya Tidak terpatas Dari kemuliaan Dan perkenanannya Sampai kekuatan supernatural Membanjiri batinmu Dengan keperkasaan ilahi Dan kuasanya yang dasyat Dan kuasanya yang dasyat Saudara Keberkasaan ilahi Dan kuasanya yang dasyat Lihat Paulus berdoa Supaya Tuhan sendiri Mencurahkan ke atas kita Kekayaan yang tidak terpatas Dari kemuliaan Dari semua kebaikannya Dan kehebatannya Dan perkenanannya Sampai kekuatan supernatural Membanjiri batin Kenyanyian tadi Saya aminkan 100% 1000% Bahkan kenapa Tidak ada satupun Yang bisa mengusahakannya Nobody can earn it Tidak ada satupun Dari saudara dan saya Yang bisa mengusahakannya Karena ini semua adalah anugerah Amin Amin Lihat terus Bisanya apa-apa Buka hatimu Itu aja Ketika kamu Dengan terus-menerus Menggunakan imanmu Lihat saudara Ketika kamu Terus-menerus Menggunakan imanmu Kehidupan Kristus Akan dialirkan Jauh ke dalam dirimu Dan tempat Peristirahat yang kasihnya Akan menjadi sumber Dan akan hidupmu Dan itu akan Menjadikan dirimu Memberikan dirimu Fondasi aman Untuk terus-menerus Bertumbuh Saudara yang saya kasihi Kalau Anda lihat Ayat ini Saudara Dalam bahasa Inggris Aku berdoa Agar dia mencurahkan Itu di dalam bahasa Inggrisnya Ditulisnya Unveil Disingkapkan Amin Kapan disingkapkan Ketika Anda Terus-menerus Menggunakan iman Anda Amin Ketika Anda Dan saya terus-menerus Menggunakan iman kita Kita terus Mau melihat dia Jangan melihat yang lain Saya mau bilang Apapun yang terjadi di luar Bukannya saya Tidak mau tahu Saya bukan hidup Di dalam penyangkalan Saya tidak hidup Di penyangkalan Kita hidup di dalam fakta yang ada Tapi kita berjalan Bukan di dalam faktanya Kita berjalan Di dalam kebenaran Kita hidup Memang di sekelilingi Fakta yang ada Tapi kita menjalani Kehidupan kita Bukan dengan Faktanya saja Kita menjalani Dengan kebenarannya Yaitu apa? Kita akan bertumbuh Dari fondasi Yang paling aman Dan kekal Yaitu kasihnya Makanya jangan kaget Saudara Kalau kasihnya itu kekal Dan jangan kaget juga Kalau kasihnya itu Selalu baru Setiap hari Saudara Jadi bukan berarti Kalau Tuhlu Tuhan mengasih Anda Terus sekarang Tuhan kurang mengasih Anda No way Saudara Itu masalah hati Anda Saya tidak akan panjangkan Saudara Karena Anda harus mendengar Mendengar apa? Mendengar Kebenaran pengalaman Satu kesaksian itu adalah Satu kebenaran yang dialami Saya ulangi lagi Kesaksian itu adalah Satu kebenaran yang dialami Dan kalau Anda mengaminkan itu Dan Anda berkata Ya Tuhan aku mau Maka kehidupan Kristus Akan dialirkan jauh Sampai ke dalam diri Anda Apa sih kehidupan Kristus? Kehidupan yang penuh kemenangan Apalagi Bersama dia Mustahil itu tidak ada Yang setuju katakan amin Saudara Dengan sangat bersyukur Saudara Dengan sangat bersuka cita Saya persilahkan Saudari saya Saudara Yang selalu juga mendorong saya Nguatin kami Ibu Maria akan sharing Jadi Ibu Maria berserta suaminya Itu sahabat kami Dan selalu ngomporin saya Kalau ngompornya Panas terus Saudara Ini Kami jadi tidak pernah kedinginan Yang setuju katakan amin Silahkan Maria Monggo Salam semua Keluarga besar Reva yang saya kasihi Nama saya Maria Maria JD Saya seorang Istri Dan seorang Ibu Mungkin dari beberapa Teman yang Join malam hari ini Sudara mengenal saya Baik lewat School of Worship Maupun Ketemu di Kesaksian yang tadi Pak David katakan Di awal tahun Tahun 2021 Awalnya Sebetulnya Saya tidak Berplanning Untuk Bikin kesaksian Seperti ini Awalnya itu Saya cuma Cerita Sama Pak David Karena Saya selalu Percaya Ketika kami Ketemu dari Pertama-pertama Kalinya Dan kami Mengalami Satu perjalanan Saya percaya bahwa Saya suka Kata-kata ini Heaven works together To make God's plan happen Jadi Surga itu Bekerja sama Dengan cara yang Kita gak ngerti Untuk membuat Rencana Tuhan itu Terjadi di dalam Kehidupan kita Nah awalnya Gini Tanggal 31 Desember itu Saya tuh Rencananya Mau nelepon Pak David Mau ngajak ketemuan Karena udah lama Gak ketemuan Kepengen Bikin planning Gitu ya Ketemuan Terus Saya whatsapp Tanggal 31 itu Tapi karena Beliau bilang gak bisa Mau kumpul Terus Pak David tanya Ada apa Gitu Terus saya bilang Gak apa-apa Saya sama Cipto Cuma mau minta didoain aja Kan itu kan Akhir tahun Terus Pas tanggal 31 itu Paginya Saya pergi ke satu tempat Paginya Saya pergi ke satu tempat Membereskan urusan saya Yang saya nanti Akan kesaktian Terus Jam 145 Saya itu terima telepon Dari Pak David Pak David itu akan Mendoakan saya Dan Cipto Yang tadinya memang Di planning Kami akan didoain Nah disitu saya Bilang sama Pak David Pak saya mau kesaksian Saya bilang gitu Oh iya boleh Katanya Saya mau kesaksian ini Karena Bapak selalu ada nih Di dalam Di dalam kejadian Kehidupan saya Terus saya mulai cerita Saya bilang begini Pak Saya baru aja Selesai ngurusin Ngambil sertifikat rumah Saya bilang Yang saya dapatkan Lewat lelang Dan Nanti saya akan cerita Terus Saya bilang sama Pak David Yang kebayang Waktu saya Mengalami ini Saya bilang gitu Semenjak saya mendengar Kesaksian di Reva Saya tanya Siapa tuh Pak Yang cewek itu loh Pak Cewek muda Yang kepengen rumah Saya bilang gitu kan Terus Pak David Siapa ya siapa Terus Pak David Sebut namanya Siska Semenjak Siska itu Kesaksian di Reva ini Saya tuh Di dalam hati kayak gini Kepengen juga ya Tuhan Karena dia sebut Tuhan itu bukan cuma Memberikan Apa yang menjadi Kebutuhan kita Tuhan itu bukan cuma Mendengar Keinginan kita Tetapi Kerinduan kita Itu terlalu gampang juga Bicara kerinduan itu Kayak Yang saya ceritakan Tanggal 24 Saya ke Desember Di tahun itu Saya bilang Tuhan pengen dong White Christmas Anak saya bilang Gak ada Mam gak ada Di Ramelan cuaca Dan biasanya di Amerika Ramelan cuaca itu Tepat Tapi kerinduan hati Tiba-tiba jam 4 sore Mulai turun salju Apa yang disaksikan Sama Siska itu Kayak nancep banget Dan saya selalu Ngomong gini Kalau dia tuh Dapet Saya juga Kepengen dong Tuhan Dan I put Apa ya Namanya Perasaan itu Di dalam hati saya Tapi saya Belum Sebelum Berfikiran bahwa Bahwa itu adalah Hal yang sama Yang terjadi Seperti yang Siska Mengenai rumah ini Jadi singkat cerita Saya ngomong Pak Ini Reva Saya bilang Even Reva tuh Jangan stop ya Even dalam tayangannya Yang di Youtube pun Satu kali ditayangin Kembali Ada orang yang Tiba-tiba lagi Dalam problem Dia dengerin Terus kemudian Dia balik lagi sama Tuhan Itu sangat worth it pak Saya bilang gitu Jadi saya cerita Sama Pak David Pengalaman saya Terus terang Selama 2 tahun ini Kegiatan saya Kalau semen ya Reva Sebisa-bisanya saya ikut Kemudian yang selasa Di doa Di gereja saya Dan kalau saya ikut Reva Saya tuh Punya perasaan Kayak gini nih Ini saya ya Saya gak tau teman-teman Saya pertama kali Diajarin shocking itu Di school of worship Dan saya mencoba Untuk Dengan Apa ya Dengan pengertian sederhana Saya belajar shocking Yang lucu dan anehnya Setiap kali Kalau Ria lagi Mimpin hujan gitu Kayak saya lagi ngerasa Di ruangan yang sama Kayak sama-sama worship Jadi saya jarang tertidur Tapi yang aneh Kalau Oyo Kayak saya sedang berada Di dalam ruangan sendiri Kemudian dia Seperti sedang Bilang Kayak Tuhan ngomong gini Istirahat Istirahat Dan pertama kali Oyo Menyanyikan lagu ini Saya juga berpikir yang sama Kok judulnya Reckless Love ya Kok aneh ya Kok Reckless itu kan Sebetulnya Artinya negatif Tapi saya cerita sama Pak David Itulah Tuhan Pak Saya tidak di dalam Kebutuhan untuk mendapatkan rumah Tapi itu kerinduan saya Dan Tuhan Kayaknya Menurut saya Kayak iseng aja gitu Hanya untuk membuat Anaknya tersenyum Di akhir tahun 2021 Singkat cerita begini Saya itu pada tanggal 9 Desember Ketika saya pulang Dari berpergian Bersama dengan suami saya Saya lewat rumah Tiba-tiba di depan rumah saya Ada tulisan Rumah ini dilelang Oleh Bank BNI Nah Saya masuk Terus tiba-tiba Saya ngomong sama suami saya Yuk kita lihat rumahnya Suami saya itu jarang-jarang ya Karena kan kita punya rumah juga Masih punya rumah lama Yang gak dipakai Yang kita planin mau renovasi Yang rumah yang sekarang kami tinggalin Yuk gitu Jadi kita ke atas Kedepan Kedepan naik Ke lantai satu Ke lantai dua Terus di lantai tiga Lantai empat Terus kita turun dari situ Yuk yuk kita beli Nah Ini yang tadi saya bilang Heaven works together To make God's plan happen Tiba-tiba Kan kami gak bawa handphone Pas kita keluar Pas saya masuk Tiba-tiba handphone Yang di grup keluarga saya Tapi saya kirim gambar rumah Terus dia tulisannya gini Kalau engkau menyentuh rumah ini Engkau akan mendapatkan berkat Di dalam rumah ini Saya langsung Haleluya Amin Saya pegang itu rumah Terus saya bilang Mbak Cipto sama anak saya Yona Tapi yang pengang Dengan iman Kita bakal dapet rumah itu Tanpa kita berplanning gitu Karena itu rumah itu lelang Kemudian saya keluar lagi Bapak Ibu Saya lihat nomor teleponnya Saya masuk Kemudian saya telepon Tapi disitu ada seorang ibu Dia bilang ini ibu Ada agen Ketanya Nanti ibu telepon aja Tapi saya kontak dulu BNI itu Saya tanya Ini rumah mau dilelang Iya Oh ibu mau Mau tahu Iya nanti akan dihubungi Sama orang BNI Oke Saya tutup Kemudian gak lama Saya telepon itu agent Agentnya bilang gini Oh iya bu Ini dijualnya murah sekali Saya tanya Berapa Saya tanya Pokoknya ini semua Dengan biaya agent Ibu tinggal terima sertifikat Di rumah Jumlahnya sekian Nah disini ada adik saya nih Alfita Jadi yang lucu tuh begini Ini rumah saya Ini ada di seberang Agak minggir ke kiri Dan disebelahnya itu Ada satu rumah Yang tadinya Alfita Yang lagi ada di grup ini Tadinya dia kepengen beli Jadi itu harganya Tidak separohnya Tapi ya 60% dari harga Yang tadi dia mau beli Jadi harga lelang ini murah Saya masuk Ke rumah Terus saya bilang sama anak saya Kamu buka ini linknya Saya bilang gitu Kamu buka ini linknya Kita gak punya pengalaman Bagaimana caranya Melelang rumah ini Jadi Saya masuk Di dalam proses lelang Dari tanggal 9 Tanggal 10 Saya mulai di whatsapp Ibu Ibu gak jadi Gitu ya Saya tanya sama orang BNI Ntar saya mikir Pertama saya pikir gini Kita tidak di dalam kebutuhan Kedua Kami bukan punya Uang yang lebih Yang bisa dipakai Untuk beli rumah Kami harus Saving uang kami Karena ada anak kami Yang masih satu Di Sydney Kemudian Tanggal 12 Itu saya terima Whatsapp Dari Pak David Mungkin Ernie Bisa bantu Tadi saya bilang Kenapa Pak David itu Selalu Tuhan taruh Di dalam Kehidupan Keluarga kami Saya juga gak tahu Itu pekerjaan Pekerjaan Tuhan Mungkin bisa ditayangkan Ada yang bisa dibaca Disitu ada tanggalnya Saya itu sekarang Kalau setiap kali Di whatsapp Sama Pak David Saya mesti siap-siap Dan saya mesti berdoa Karena Saya harus Memiliki Iman yang bertumbuh Untuk mempercayai Coba kita lihat Itu disitu Shalom Apa kabarnya Aku diinget di Tuhan Bahwa pernyataannya Untuk Anda sekeluarga Akan makin nyata Tuhan akan buat Ngujijat Yang gak kepikir sebelumnya Aku diingatkan Tentang jurni Anda Di Desember Yang lalu di USA God will show His glory More to you And through you Itu tanggal 12 Ya Boleh kembali ditutup Nanti yang bawahnya Boleh ditayangin lagi Bapak Ibu Semenjak dari tanggal 12 Itu saya aminkan Tapi untuk hal yang lain Hal yang memang Pak David itu Dari awal Sudah terlibat Di dalamnya Jadi saya pikir Ini hal yang besar Jadi Saya gak kepikir sama sekali Itu tanggal 12 Nah tanggal 13 Ini saya di WA lagi Sama orang BNI Ibu Ibu ada kesulitan Atau enggak 1, 2, 3 Terus saya bilang Terus saya bilang sama anak saya Ya udahlah Kita coba-coba aja Masukin Jadi tanggal 12 Saya di WA Tanggal 13 Tanggal 15 Itu dimasukkan Ke Link lelang itu Dengan nama suami saya Cipto Hartono Tapi terus Cipto bilang Ini gimana Kalau beli Udah mau akhir tahun Karena kan harus Ada aturan pajak Dari kantor Masih ada yang belum selesai Segala macam gitu Dan akhirnya kami tuh 50% memutuskan Untuk gak beli rumah itu Gak usah lah Tapi saya berpikir gini Eh saya mau ngomong Sama Mami saya Karena Mami saya itu Adalah orang yang terdekat Sama saya Saya pikir gini Saya mau pinjem uang Mami saya Cuma aja untuk taruh Yang penting ada saldonya Gitu ya Terus Nanti Saya pakai uang saya Maksudnya uang ditabungan Jadi saya telepon Mami saya Mami saya bilang gini Mami mau pergi ke sana Jadi Mami saya Ngeliat rumah itu 1, 2, 3 Mami saya ngomong gini Yaudah Kalau memangnya mau beli Nanti Mami buka tabungan Mami Mami pinjemin ini aja dulu Terus saya bilang Iya Nanti kalau jadi Pinjem dulu uangnya Gitu Nah Tanggal 16 Tanggal 16 Saya bilang sama anak saya Masukkan Nama Mama Jadi saya mengubah Nama Cipto Menjadi nama saya Terus Saya pesen sama anak saya Saya sama suami saya pergi Untuk ketemu klien Di PIK Jam 12.32 Saya terima WhatsApp Dari Pak David Mungkin boleh dibantu ya Ernie Ditayangin lagi Karena ini Adalah Satu momen Yang gak bisa saya lupa Jadi saya tuh Dari tempat makan Saya lagi pergi ke WC Shalom Jadi Anda boleh minta Ke Bapak lo Ini tuh Pak David Telepon saya Seperti yang tadi Saya ceritakan Sesudah selesai Pak David Mewatsapp Terus Saya bilang ini Puji Tuhan Pak Saya sedang meminta Kepada Bapak Waktu itu Saya mintanya gini Tuhan Saya kepengen Banget Nengokin anak saya Marco yang di Australia Udah 2 tahun Saya gak bisa nengokin Yang kedua Saya bilang gini Tuhan kalau boleh Saya kepengen rumah yang di depan Saya ngomong gitu Itu saya jalan Mulai dari kamar mandi Sampai ke tempat makan Ketemu sama suami saya Saya bilang Pak David telepon Dia cuma bilang Ask Minta Bapak bilang minta Jadi saya minta Ya kata-katanya tuh Ask Saya langsung minta Saya minta dari perjalanan Dari kamar mandi Dengan iman saya Saya merasa Ya udah Ini Tuhan udah kasih tanda Tandanya Tandanya suruh minta Di dalam proses Habis selesai itu Saya whatsapp anak saya Masukkan itu penawaran Dia tanya Dilebiin berapa ma Apa dilebiin 5 juta aja ya Terus anak saya bilang gini Lebihin 10 juta aja lah ma Cengli katanya Jadi dia masukin Nah proses lelang itu Selesai Tanggal 17 adalah pengumuman Bapak ibu Tanggal 17 Jam 242 Tiba-tiba saya terima whatsapp Tulisannya gini Selamat ya ibu Maria Ibu memenangkan lelang ini Terus Saya gak tau perasaan saya Antara perasaannya Bahagia Atau kaget Atau gimana Yang di kepala saya itu Oyo nyanyi reckless love Kayak gini Aduh saya tuh sebenarnya Gak earn it Gak deserve it Tapi kayak Kok Tuhan kasih dun Dan caranya tuh Kayak cuma orang Minta doang gitu Kalau mintanya makanan Mungkin ya Tapi ini kayaknya Mintanya rumah Sama Sama Bapak Dan saya lewatin prosesnya Tapi waktu saya cerita Sama Pak David Yang saya ceritakan Bukan yang Ini Yang saya ceritakan Saya bilang begini Pak David Pada tanggal 31 Itu Sekali lagi Hari dimana saya Pergi ke BNI Untuk mengambil sertifikat Dan disitu orang BNI Bilang begini Ibu Sebetulnya rumah ini Baru digadaikan Agustus 2021 Dan ini adalah Kasus pertama kali Belum Lewat dari satu tahun Tetapi Tetapi Kami sudah disuruh Melelang BNI Kelapa Gading Melempahkan Rumah ini Untuk kami lelang Kami juga bilang Kok aneh Tapi Direktur BNI Itu bilang gini Orangnya gak Kooperatif Orangnya ada di Asemka Jualan ATK Tapi gak pernah Mau dateng Gak pernah Mau nyicil Udah lelang aja Jadi itu diserahkan Di bulan Oktober Dari Oktober November Desember Sudah dilelang Dan dikatakan itu Untuk pertama kalinya Waktu saya pegang Sertifikat Saya denger Cerita itu Saya nangis Saya mau nangis Mata saya udah berkaca-kaca Saya lihat anak saya Anak saya juga diem Lihat saya Saya pikir gini Cuma Apa ya Cuma caranya aja Cuma caranya aja Tapi ternyata Tuhan planningin ini Udah dari Tahun lalu Just to make me happy Bahwa 2021 Ada satu cerita Keluar dari hidup saya Ketika saya juga Mendengar cerita Tadi saya lihat ya Siska di chat itu Sungguh Teman-teman yang ada Di Revah Kalau misalnya Lagi ada kesaksian Saya bilang sama Pak David Minggu kemarin Saya diberkati Dengan kesaksian Si Lydia Tuhan gak pernah Kerja setengah-setengah Apalagi Tuhan Ngasih cuma setengah Gak mungkin Tuhan ngasih Ya Mobil Rodanya cuma dua Gak mungkin Gak mungkin Tuhan Kasih anak kita Sekolah di luar negeri Tapi di tengah jalan Gak dikasihin Uang untuk Dia bisa selesai Gak mungkin Tuhan kerja setengah-setengah Gak mungkin Kita juga Apa ya Dikasih Tuhan yang setengah Jadi saya waktu terima rumah ini Saya pikir gini Wow Hebat Hebat sekali gitu Rencana Tuhan tuh Gak bisa Dengerti Makanya saya bilang Satu Korintus Dua ayat sembilan Firman Tuhannya Apa yang gak pernah Dilihat oleh mata Gak pernah Didengar oleh telinga Gak pernah Timbul di dalam hati Itu Dikasih saudara Cuma karena Reckless love nya Tuhan Saya lebih suka Bukan apa ya Bukan ceroboh Tapi yang tadi Kebangetan banget gitu Kalau kita kan Yaudah lah ada Sembilan-sebilan Yang satu domba Yaudah Tapi Tuhan itu Enggak Dia bela Ambil yang satu Dia bawa Dia gendong Dia memastikan Yang satu Balik ke kumpulan Yang sembilan-sebilan Saya jadi ingat Tadi saya cerita Setiap kali saya cerita ini Saya gak tahan Saudara Tahun lalu Saya selalu bilang Dan saya sering Ceritain ini sama orang Kayak Apa ya Puluhan ribu orang Yang di San Francisco Tapi Tuhan itu Kirim satu orang Yang saya kenal Cuma lewat telepon Ketemu secara fisik Namanya pendeta Sony Dan Sekali lagi Ada Pak David Di dalamnya Karena Pak David Yang ngemalik Bagaimana Dia gak ngapa-ngapain Saudara Dia cuma manggil saya Maria Waktu dia panggil Dan saya tanya Iya Saya pendeta Sony Saya ngerasa itu Malaikat Saudara Ada di situ Dan Kenapa saya Terus akhirnya Pak David Suruh saya kesaksian Karena saya yakin Apa yang saya alamin Karena saya juga Dengar kesaksian Dari Siska Saya kepengen Seluruh keluarga besar Reva Juga bisa Ngalamin Apa yang saya alamin Percaya bahwa Bukan cuma Kebutuhanmu Yang Tuhan tahu Tapi keinginan hatimu Kerinduanmu Itu Tetap di dalam hatinya Tuhan Dan Heaven works together To make God's plan happen Itu Dengan cara yang sederhana Yang Yang sampai sekarang Bapak Ibu Jadi tulisan relang itu Malamnya dicopot sama orang Yang tidak diketahuin Siapa yang ngambil Kayak gini Mungkin yang ngambil Malaika Supaya enggak ada orang lagi Karena saya satu-satunya Yang ngebit rumah itu Saya jalanin prosesnya Bapak Ibu Saya enggak pernah ikut Dan yang terakhir Sebetulnya saya tidak bisa Ngambil sertifikat itu Sampai verifikasi pajak itu keluar Verifikasi pajak itu belum keluar Saya enggak bisa ngambil sertifikat Tapi sekali lagi Tuhan tunjukkan Kasihnya Kebesarannya Saya di Whatsapp tanggal 31 Ibu Ibu kasih saja sama kita Fotokopi bukti bayar Ibu Nanti kita kasih Dan disitulah saya dengar ceritanya Dan Saya cerita sama Pak David Pak Saya mau kesaksian Saya mau cerita Karena Bapak itu Involve Ada di dalamnya Saya cerita Gimana Pak David Bilang sama saya Ask Minta Bapak itu bilang Tinggal minta Tinggal minta Tinggal minta Saya minta Mau ke Sydney Sampai sekarang Belum bisa Udah dua tahun Saya kangen sekali Sama anak saya Saya pengen peluk dia Dia adalah anak yang spesial Kalau Bapak Ibu Tahu 2019 2019 saya juga sempat Kesaksian pribadi Sama Pak David Mungkin orang lain Gak bisa ngerti Tapi hati saya tuh Aduh saya pengen banget Satu saat Kalau nanti Tuhan buka Kesaksian pribadi Saya akan janji bersaksi Tapi tanggal 31 Saya bilang sama Pak David Pak Jangan berhenti ya Reva Karena lewat Reva Ada kayak orang-orang Yang kayak saya Yang belajar Bertumbuh Dan percaya Bahwa firman Tuhan itu tuh Hidup Bukan cuma dibaca Bukan cuma tulisan Sekali lagi Bukan cuma kebutuhanmu Sometimes kerinduan hatimu Itu Tuhan tahu Dan ketika Tuhan tahu Kerinduan hatimu Dan kau meresponi Apa yang Tuhan rencanakan Kalau waktu itu saya memutuskan Untuk tidak melanjutkan Mungkin saya gak bisa kesaksian Ini kesaksian mungkin gak terjadi Dengan semua orang Tapi Setelah sista Ini terjadi sama saya Dan saya berdoa Ini juga akan terjadi Sama teman-teman lain di Reva Maybe it's not a house Mungkin hal-hal yang lain Mungkin pekerjaan Apa saja Tapi saya selalu percaya Tuhan itu memiliki Cinta yang luar biasa Yang kalau misalnya kita ketika Soking Kita tidur Terus tiba-tiba kita terbangun Yang kita rasain tuh kayaknya Seneng banget gitu Seneng banget Dan Thanks to Oyo juga Yang selalu nyanyiin lagu ini Dulu pertama-pertama Kalau saya Ngedenger Oyo nyanyi Suka ngulang-ngulang-ngulang gitu Suka Gimana ya There is a moment yang gimana Kalau Tuhan tuh lagi bekerja Kita tuh gak tahan Jadi kita malah Aku kepengen denger gitu Jadi Akhirnya Saya sampai buka Youtube Saya dengerin lagu ini di Youtube Saya denger orang yang menyanyikan Bagaimana dia cerita Bagaimana dia juga Overwhelm Bagaimana dia tuh Terpesona sama Tuhan Kok bisa ya Tuhan itu Tinggalin yang 99 Dia cari Yang cuma satu Nah Biarlah kesaksian saya Yang sederhana ini Membuat kita semua Terus percaya Bahwa 2022 ini Tuhan masih melakukan Hal yang sama Tuhan itu gak pernah berubah Jadi kita Jangan berubah Sama Tuhan Kita harus Lebih banyak lagi Percaya Dan buat teman-teman Yang memang hari Senin Gak ngapa-ngapain Please Join Reva Dan terima kasih Buat Pak David Buat Adria Buat seluruh tim Reva Yang setia Untuk Make it happen On Monday Dan saya terus berdoa Untuk orang-orang Yang ada di dalam grup ini Boleh ngalamin hal-hal Yang Nantinya Bisa dikasih kesempatan Seperti saya untuk bersaksi Untuk Siska Engkau boleh percaya Atau tidak Tetapi apa yang Kau saksikan itu Bukan cuma disini Saya kesaksian Menyampaikan Sharing Di doa Juga sampaikan Ada couple Yang couple Dia kepengen rumah Waktu itu Dia tidak di dalam kapasitas Bisa punya rumah itu Tapi dia berdoa Dan waktu dia mendapatkan rumah itu Sama kayak saya Saya rasa ya Kayak Overwhelm gitu Kok bisa ya Tuhan Kok bisa ya Rumah yang baru Satu Satu tahun Yang katanya Kalau misalnya Dia cicil Sepuluh juta aja Bapak Ibu Rumah itu Tidak jadi dilelang Tapi Dia masih jualan Jualan ATK Di ASMK Dia tidak mau cicil Sepuluh juta Hanya karena Untuk membuat Rencana Tuhan Memberikan rumah itu Kepada saya Itu kesaksian saya Dan sekali lagi Terima kasih Buat kesempatan ini Pak David Dan Tuhan gak pernah Kerja setengah Apalagi Tuhan Asik kita Setengah Terima kasih Ini kesaksian saya Jadi berkat Bagi semuanya Makasih Pak David Buat kesempatannya Wow Thank you banget Maria Ya Dan keluarga Saudara saya perlu Perlu ngasih Ngasih ayatnya dulu Sebelum nanti Saya lanjut lagi Waju 19 Ayat 10 Say Ya tadi udah Dipos sama Virgula Thank you Jadi ayatnya bilang Sembah la'ala Saya potong di belakangnya aja Saudara Kesaksian Yesus adalah Roh nubuat Dalam notenya ditulis Esensi nubuatan Jadi kalau Anda dan saya Menyaksikan tentang Pengalaman bersama Yesus Menyaksikan tentang Kebaikan Kehebatan Dan kebaikan Kasihnya Yesus Itu kan menjadi Satu essence of Propesal Jadi Satu esensi nubuatan Saudara Roh nubuatan Yang artinya apa Do again Tadi Maria bilang Tentang kesaksiannya Siska Tapi saya percaya Siska juga Merasakan dari Kesaksiannya orang lain lagi Tadi Maria challenge Kalau ada yang mau punya Kesaksian Maksudnya bukan mau punya Saudara Kalau yang punya Pasti punya Tolonglah Ditulis kepada kami Kepada admin kita 081-299-299-280 Reva Indonesia Saudara benar Kami perlu ini Karena kita akan terus Terus kemandankan Bahwa Kebenarannya itu Di atas segala fakta Amin Saya ulangi lagi ya Kebenarannya Itu di atas segala fakta Ya Jadi kalau faktanya Gojang-gajing Yaudah biarin aja Gitu loh Halo Ya Kadang-kadang ada yang seneng banget Saudara ngurusin fakta Ya Faktanya kesini Kesitu Kesono Ya kan akhirnya jadi bingung sendiri Ya Saudara Nah Jadi saya jadi diingetin Karena Maria Mensitir Omongannya istri saya Yesus gak pernah setengah-setengah Dan memang saya juga pernah Dihentak sama dia Saudara Gara-gara apa Ya waktu kami pertama kali Nengok kampusnya Anak saya Ria itu di Australia Ya waktu dia pergi ke Australia Pergi berangkat untuk kuliah Kami gak ngantar Saudara Kenapa Simple aja Kandungnya gak ada Gitu loh Ya kan Tapi waktu akhirnya kami dapat Pugas pelayanan Kami bisa kesana Dan kami dibawa Nengok kampusnya Saya terbengong-bengong Dan saya bersyukur Saya lihat kampusnya gede banget Ya saat itu cukup adem Saudara Ya Dan saya Pengen nangis rasanya Terus saya sempat doa Tuhan Bisa gak ya Nyelesain anak saya kuliah disini Empat tahun Saudara Tiga tahun Tiga tahun Empat tahun Tiga pulang salah Saya gak dijawab Saudara Kadang-kadang Kalau Tuhan gak jawab Saudara Jangan terus ngambek ya Halo Saya ulangi lagi Jangan ngambek ya Kalau Tuhan gak jawab Itu bukan dia gak jawab Saudara Karena kadang-kadang Kalau saudara Kayak saya Di posisi Udah nanya Bisa gak Terus dia bilang bisa Saya akan ngeyel Saya akan bilang Ya kan Ya tapi kan Tuhan Nah kalau udah gitu Tuhan gak seneng Saudara Bukan gak seneng apa-apa Ya kan Udah ditolongin seribuan kali Tetep aja gak ngerti Nah bagiannya jawab ini Ya bagiannya istri saya aja lah Ya ini biar Biar makin seru Saudara Silahkan ma Bulu dia akan sharing Tentang ini Karena waktu itu Kita sama-sama kademen Dan kita ke toilet Silahkan ma Pas tadi dengar Maria Tadi kesaksian Bahwa Kalau anak ke sekolah Di luar negeri Itu akan selesai Itu saya amin Benar Karena saya juga ngalamin Pas tadi diceritain kan Ria pas di Australia Pas saya ke toilet Tiba-tiba Tuhan ngomong gini Aku yang punya dunia Aku bisa bawa anak kamu Kemana aja aku mau Dia yang memiliki dunia Dan semua isinya Tuhan cuma ngomong gitu Aku bisa bawa kamu Kemana aja aku mau Terus Di saat kamu melayani aku Jadi dia akan Menyediakan semuanya Dan saya bilang sama suami saya Dan saya bilang Ya itu jawaban dia Waktu dia nanya Kayak gitu Thank you Jadi intinya saudara Intinya saya Remain anda Sekali lagi Saya ingetin anda Jadi Waktu itu kami Bangkrut Jadi Tuhan ingetin Ke istri saya Ya Waktu kamu masih kerja Karena dulunya dia Sempat sekolah Sekolah di Malaysia Waktu masih kerja Yang Malaysia Jatahnya Waktu itu Ya kan Tapi begitu bangkrut Malah ke Australia Orang bilang terbalik Ya kan Tapi orang boleh bilang terbalik Saya juga bilang terbalik Memang Ya tapi buat Tuhan Terbalik atau enggak Sama aja Betul ya Halo Ya Nah Saudara Jadi saya mundur sedikit Jadi Ibu Maria Maria itu ngalamin White Christmas itu 2020 Betul ya Maria Ya Karena dia minta sama Tuhan 2020 Nah Ceritanya pas saya Kemong Saya ke mall itu Saudara Saya pas ke mall Saya Lagi ke toilet Nah saudara Kalau di toilet itu kan Ada speakernya yang sama Dengan speakernya mall Kan lagunya Ya cuman Kalau orang lagi di mall Kan Enggak Enggak terlalu ngeh Dengan lagu Enggak terlalu ngeh Gitu loh Ya kan Karena hirup piku Dan konsentrasi kita Fokusnya kan kemana-mana Ya kan Kalau dekat restoran Dengan cium baunya Kita udah terganggu Betul ya Halo Ya kan Apalagi jam makan Ya kan Kalau di toko-toko Dengan segala tulisan yang Empat huruf Juga terganggu Betul ya Ya kan Ya biasanya Pria sih gak terlalu terganggu Biasanya wanita Yang terganggu banget Tulisan empat huruf Ya kan Ya Tau kan tulisan empat huruf Ya kan Yang gak tahu Jangan katakan amin Nah Saya mau bilang Saudara Jadi ketika saya ke toilet Samar-samar Saya kok denger Instrumen lagu White Christmas Eh Saya jadi ingat Ingat Maria Waktu itu kesaksian Minta White Christmas Ya Terus saya tanya Tuhan Mau mua apa sih Kok dengerin lagu White Christmas Terus saya disuruh Ingat Maria Terus ada apa Bilangin dia Apa Kamu lihat sekarang Di otak saya Langsung keluar tulisan Diga huruf As Minta Nah saya bilang Sama Maria dan suaminya Saya diingetin Tuhan ini loh Ya White Christmas Dan kamu dulu Minta Tuhan jawab Sekarang Tuhan minta lagi Ngingetin kamu Tentang Minta Oh Puji Tuhan Dia bilang Ya saya bilang Kalau kamu minta Sebagai anak Minta apa aja Ya terserah gitu loh Ya Teng Saudara Anda sebagai anak Kalau minta sama Bapak itu Enggak usah sungkan Enggak usah pakai mikir Saudara Halo Sekali lagi saya bilang Enggak usah pakai mikir Waktu kita masih bayi Kalau minta makan Atau minta susu Sama mamanya Juga enggak mikir Mamanya punya duit Atau enggak Atau papanya Betul ya Nah saudara yang saya kasihi Jadi Ketika sih diingetin Ask itu Saya sampaikan Enggak taunya Dapat sesuatu yang Yang enggak make sense Jadi hari ini Saya mau bilang Apapun yang Anda minta Kalau itu enggak make sense Sekalipun Enjoy aja Halo Enjoy aja Saudara Jangan terus Bulat aja Enggak karuan Saya percaya Kalau ini saya Saya lepas Mic-nya untuk dibuka Saya lihat Sudah lihat Saya lihat Triska lagi ketawa-ketawa Terus Pasti dia juga punya Tentang ask Jadi saya enggak tahu Kalau Triska punya kesaksian Yang mau dilepas Dengan cara mendadak Boleh angkat tangan Tidak pakai daftar Jadi Saya percaya Enggak cuma Teriskan Enggak punya Cuma kita semua Enggak cuma Orang-orang Maksudnya Oh ya Dan sebagainya Nah itu ada yang bilang Saya Jadi saya percaya Gitu loh Percaya apa Ya kan Kalau Anda minta Sama Tuhan Mintalah Ya Bawasannya Jawabannya Kadang-kadang Tertunda Jangan ngambek Saudara Enjoy aja Amin Ya Saudara Saya kasihi Hari ini Memang Saya enggak terlupanya Ngelepasin Firman Firman Tapi Saya kepengen Ngelepasin Kita udah sepakat Saya dengan Maria Juga sepakat Saya dengan istri Saya juga dengan tim Kita semua sepakat Kita ingin melepaskan Kasih Tuhan itu Mengalir penuh Amin Kasih itu Enggak bisa Cuma teori Tapi kasih itu Harus dirasakan Amin Dan kasih Akan dirasakan Dengan kuat sekali Ketika apa yang Anda Minta Dinyatakan Amin Saudara Ini bukan virtual Tapi Ini Sangat real Sangat real Amin Walaupun Kadang-kadang Cara Tuhan Jawabnya Agak aneh Saudara Tapi Aneh Enggak aneh Dia tuh Tuhan Yohanes 15 13 Sudah ngomong Tidak ada kasih Yang lebih besar lagi Halo Ya Pak Kalau Tuhan Mengasih saya Kenapa Saya gini Gini Saudara Tunggu deh Tunggu deh Tunggu Tapi ingat loh Seperti doa Paulus Jangan keluar Jangan sampai Pas makanan dibagi Anda lagi Tidak ada Ya Ya kan Biasanya Tuh gitu Ya kan Makanan Aku gak tahan Aku tak pulang dulu Pas pulang Makanannya dibagi Saudara Ya Ya kan Saudara Tunggu Amin Anda pasti dapat Amin Tadi Maria sempat bilang Yang perlu rumah Dan sebagainya Saya aminkan Saya akan doa Kita akan doa Sesuatu hal itu Walaupun itu Di luar jangkauan Di luar jangkauan Semakin dihitung Semakin gak terjangkau Itu lebih seru lagi Saudara Sudah di luar jangkauan Terus dihitung Gak terjangkau juga Itu lebih seru lagi Ya kan Kenapa Pada saat Kita sudah bilang Gak mungkin Kita cuma perlu Bilang ke Tuhan Jadilah padaku Sesuai kehendakmu Dan disitu Tuhan datang Dia bukan sekedar Datang sebenarnya Saudara Dia selalu ada Amin Ya Dia selalu ada Saudara Ya Saya Saya ingin Bagikan Tapi gak Gak sekarang Saudara Tapi saya ingin Kasih sedikit Kelu Kalau kita lihat Ayat Yohan 10 Pencuri datang Untuk mencuri Membunuh Dan membinasakan Sudah namanya Pencuri Sudah gak usah dibahas Betul ya Halo Gak usah dibahas Saudara Namanya juga maling Tapi aku datang Untuk memberi kamu hidup Dan memberi dalam kelimpahan Jangan terjebak Pada kelimpahannya Terus Setuju Amin Jangan terjebak Pada kelimpahannya Terus Karena apa yang Saya bagikan Nadi Ketika Anda Tahu Aku datang Dia datang Anda harus Bersuka cita Saudara Ketika saya bilang Maria Untuk ask Dan dia minta Mintanya bukan Repot-repot Saudara Ngadepannya sama Bapak Minta Halo Minta Minta Oke Masmur 136 Ayat 1 Ini Masmur 136 Ini Isinya kasih Saudara Bila setiap orang Bersyukur kepada Allah Karena dia baik Dan dia mudah disenangkan Itu loh saudara Dia baik dan mudah disenangkan Jadi gak repot Ya kan Jadi kalau ada orang bilang Wah kamu masak cuman gitu aja Ya Ya kan Saudara Dia bisa gak seneng Saudara Tuhan itu seneng Ketika Anda datang kepadanya Halo Ya kan Saudara Tuhan itu seneng Dia tuh baik Dan dia mudah disenangkan Kasihnya yang lembut kepada kita Kekal selama-lamanya Ya loh Pak Kasih yang lembut terus Masih kasih galak Saya gak tau Kalau ada yang bilang Kasih galak Itu terlalu Bukan keterlaluan lagi Ya Amin Please enjoy Ya Enjoy Ayat 23 Kok loncat banget Pak Ya saudara Nanti kalau saya bacain ayatnya semua Anda capek Anda cari sendiri Mas Mursa 1.36 Ya Anda cari lagi deh Dialah Allah Yang memilih kita Ketika kita bukan apa-apa Ini saya seneng banget Ini ayat ini saudara Ya tuh Tuhan yang memilih Pilih Anda ketika Anda Bukan apa-apa Seringkali Kalau dunia Kamu milih dia Emang dia bisa apa Saudara Dia pilih Anda Dan saya tuh Ketika kita justru Bukan apa-apa Dan gak bisa apa-apa Tapi pada saat Dia pilih Anda Itu kasihnya yang lembut Kepada kita Itu kekal selama-lamanya Amin Ketika selama-lamanya Baiklah Saya ajak Anda untuk Tenggelam lagi Ya Saya ajak Anda untuk tergelam Ya Dan buat tim Reva Saya challenge Ini saya gak pakai janjian Tapi Tuhan ingetin Kalau Anda ada sesuatu yang mau disampaikan Silahkan Anda Anda tulis ya Anda tulis di chat Chat room Tentang apa Tentang sesuatu yang Tuhan Taruh atas Anda Tulis aja Ya Saya bersyukur ada kawan lama itu Sekian lama gak jumpa Bapak Jayadi Itu koncotoran saya Saudara Ya Ya Koncotoran 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 Ya kan Ya Saudara Saya mau bilang Buat kalian Kasihnya itu kekal selama-lamanya Buka hatimu Saudara Ya Just open your heart Biar royoklah Nyanyikan lagu tadi Sekali lagi Rekas love Kasih yang keterlaluan Tapi kalau ada orang yang protes Gak mungkin dong Tuhan mengasih kamu Kamu udah kayak gitu Biarin aja Ya Yang nyintai Anda Lagi gak karuan itu Tuhan Bukan siapapun Setuju ya Ya Setuju ya Makanya Ya kan Kita tidak diangkat Jadi penasehatnya Tuhan Kalau kita jadi penasehatnya Repot Kita akan bilang Jangan yang kayak gitu Kurang ajarnya luar biasa Ya Saudara enggak Tuhan tetap mengasih kita Dari itu jangan pernah tinggalkan dia Amin Never Never Betul-betul never Saudara Dia tidak pernah mengecewakan Sampai hari ini Saya dan keluarga Tidak pernah dikecewakan Sampai dengan nama yang Tuhan Ya Seberapa rumitnya yang kita hadapi Dia ada Dan dia terlalu kreatif Untuk menolong Anda Silahkan yuk Buka hati Anda ya Biar kasih Tuhan mengalir dan membaptis Anda kali ini Kepak Berita terlihat Terima kasih telah menonton 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 dalam vision yang saya dapat tadi barusan adalah ketika dia meninggalkan yang 99 kenapa ada doba yang bisa bisa dicariin karena karena apa? karena doba ini mengambil jalannya sendiri habis itu tersesat dan habis itu terprosok dan terus gelundung ke bawah makin gak karunat kalau udah kayak gitu ada yang terluka ada yang gimana ada yang begitu saudara jadi akhirnya malah malah jadi gak mampu lagi ngapa-ngapain tapi bersyukur karena sang kebala agung karena kasihnya yang membarat dicariin dia gak segen untuk membendaki gunung dia gak segen untuk menerjang air selaut dia gak segen untuk menerjang api dia gak segen untuk memasuk ke lorong gelap dia bongkarin semua supaya semuanya terang dan kelihatan dia gak segen saudara untuk memandat tembok dia gak segen untuk melakukan apapun aja makanya semua judulnya adalah apa? tidak ada kasih yang lebih besar lagi dari seseorang yang merela mengorbankan nyawa artinya apa? untuk nyelamatin satu aja dia rela untuk mengorbankan nyawa inilah membara inilah reckless saya gak tahu saya gak mau memanggil siapapun dari Anda cuma kalau Anda rasanya merasa dalam posisi yang begini saudara tolonglah ya buka hatimu karena sang kasih itu Anda datang kepada Anda dan mengambilmu kembali ketika Anda menghadap dia dan Anda ketemu dia jangan sungkan untuk mentak saya merasa beberapa banyak diantara saudara itu sudah lama gak minta karena tawar hatimu karena rasa-rasanya sungkan bahkan ada yang berkata aduh aku sudah agak jauh dari Tuhan aku sudah sungkan intinya dari ketawaran hati saudara jadi gak yakin gak ini gak pede dan sebagainya saudara ketika Anda sedang terpuruk Anda gak perlu melakukan apa-apa lagi selain apa berhenti daripada pikiran yang lama dan balik lagi kepada kasih Tuhan cuman itu amin beberapa diantara saudara sedang dijamah di lawa Tuhan dengan cara yang sangat ajaib saya lihat ibu hati thank you lord tahun ini ibu akan mengalami lawatan Tuhan yang lebih lagi ibu karena ibu sedang disiapkan Tuhan menjadi saluran berkat buat banyak orang i release it internet emo jesus i release it more more buat bu Audrey juga sama Tuhan lagi siapkan ibu the next level ministry pelayanan di next levelnya ibu akan banyak orang perlu naungan kasih dan ibu punya itu semua extended kanobi akan keluar dari anda dan buat Christine ASP Tuhan ingatkan saya satu hal apapun gelombang yang sedang kau alami dalam perahumu bersyukurlah kenapa because your destiny will be very very bright so enjoy nikmati aja bersyukur dan bersorah-sorah karena Tuhan yang selama ini kau sembah Tuhan yang selama ini kau agungkan Tuhan yang selama ini selalu menjadi pujaan itu ada bersamamu , dan ketika gelombang yang naik turun goyang-goyang dia juga ikutan karena bagi dia sama aja ada gelombang atau enggak ada gelombang kenapa karena dia berada dalam kondisi the state of eternity kekal Raquel Tuhan bilang kau sering bertanya Tuhan sampai kapan Tuhan Tuhan ingetin saya eratkan safety belt mu bersama aku kata Tuhan jadi enggak ada soal buat kamu kapan-kapan itu enggak ada soal karena aku adalah Bapak yang kekal bagi terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan Saya ingatkan Pak Babang Ribowo yang namanya Pak Babang Ribowo. Saya enggak tahu, kayaknya Anda akan dikasih wisdom untuk mengajar lebih banyak orang. Anda akan menjadi influencer untuk banyak orang. Saya enggak ngerti. Cuma ini mengerti atau enggak, saya enggak ngerti, tapi Anda akan influencer banyak orang. Jangan lihat apa yang sedang kau alami atau jangan rasakan apa yang sedang kau alami. Tapi lihatlah apa yang Tuhan rancangkan buat hidupmu dan keluargamu. Rejoice, bersuka citalah. The joy of the Lord is your strength. Suka cita Tuhan akan menjadi kekuatanmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Mas. Dan bersyukurlah karena saya lihat selain kau kadang-kadang merasa bahwa jalanmu penuh dengan terjal, penuh dengan tanjakan yang terjal dan kau rasanya merasa apaku kuat. Tuhan bila Tuhan bukan dari dirimu, tapi dari aku yang senantiasa menyatrahimu dan menghidongmu. Di dalam Nama Kristus aku berdoa saat ini. Aku lepaskan kasih yang tidak ada kesudahannya, kasih yang mengalir, kasih yang deras, kasih yang seperti air terjun. Di dalam Nama Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan buat yang lain, saya juga berdoa. Tuhan tidak pernah pilih kasih pada dasarnya. Tapi kenapa kok ada orang-orang yang merasakan kok kayaknya enak terus. Saudara nggak bisa salahin karena mereka selalu dekat dan selalu nempel apapun terjadi. Setiap orang punya gelombangnya masing-masing. Tapi saya coba membayangkan satu hal. Pertama kali saya naik pesawat terbang, diajak mama saya. Saya kapok-kapok, kenapa? Karena pesawatnya waktu itu rada kecil dan goncangannya banyak sekali. Norak sih, kampungan memang iya. Tapi pas saya naik pesawat yang rada gedean, beda rasanya. Sama, saudara, naik perahu, kapalnya kalau kecil itu goyangannya kerasa. Tapi coba Anda naik krus, saudara. Saya belum pernah naik krus. Cuma bayangin aja, kalau kapalnya gede kayaknya ya ada sih gelombang, tapi kayaknya enak-enak aja gitu loh. Kecuali tsunami itu urusan beda, saudara. Apa sih maunya, Pak? Saudara, saya ajak bayangin aja. Hanya kalau Anda digendong Tuhan dan Anda merengkuh, merekat erat-erat, saudara, Anda memeluk Tuhan sekenceng-kencengnya. Tuhan itu gede banget, saudara. Ya kan? Lai gelombangnya kayak apapun nih. Apa kerasa sih? Enggak akan, saudara. Yang ada adalah apa? Kehangatan kasihnya. Memandang wajahmu. Rasakan apa? Kasihmu. Bapakku yang baik. Bapak di dalam namun Kristus, hambamu lepaskan kesembuhan demi kesembuhan terjadi, Tuhan. Dari kesembuhan hati, pemulihan, restorasi yang terjadi di dalam namun Kristus. Beberapa di antaramu akan ngalamin mimpi ditemui Tuhan, dicembahi Tuhan. Dan itu kesembuhan akan mengalir. In the name of Jesus, Adelise. In the name of Jesus, Adelise. Alleluia. Alleluia. Tengah kerajaanmu jadilah gandang mutas kami, keluarga besar kami seperti di surga. Alleluia. 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 Buat Bu Helen, air kehidupan yang mengalir dari ibu makin terus, jadi jangan direm jangan direm, karena saya percaya, saya melihat sumurnya makin dalam, jadi ketemu air yang gak perlu dipompanya istilahnya gak perlu dipompanya apa sih Pak? itu kayak sumur yang ketika nyampe sumbernya sumbernya langsung muncrat ke air mancur jadi saya lihat, ketika makin didalemin istilahnya Anda tidak perlu mompang, ngoyong-ngoyong Anda tinggal buka hati buka hati dan lepaskan hanya yes, release it haleluya in Jesus name we pray, amen